Intro Malapetaka sedang menanti Zelensky. Sebuah laporan terbaru yang dirilis Forbes menyebut ratusan tentara Ukraina akan dikepung oleh pasukan Rusia yang jumlahnya ribuan di selatan Pokrovsk, wilayah Donetsk. Sementara di tempat berbeda tepatnya di Kursk, kemunduran terus dilaporkan dan sang presiden disalahkan oleh pasukannya sendiri karena kegagalan total di garis depan. Secara keseluruhan, dua peristiwa tadi mewakili keretakan di antara Zelensky dan pasukannya. Terutama jika Rusia benar-benar merebut Pokrovsk, maka bisa dipastikan bahwa pukulan serius bagi logistik militer akan menimbulkan kerugian yang tak terhingga. Situasi tak menguntungkan Ukraina di Pokrovsk menarik perhatian, terutama karena masa depan perang seolah tergambar di sini. Faktanya, pasukan Rusia yang maju ke Pokrovsk tidak hanya membahayakan pasukan logistik dan warga sipil yang masih bertahan, tapi juga berpotensi membahayakan pasukan dari ancaman kepungan. Sebagaimana digambarkan Forbes, saat pasukan Rusia yang kuat dengan potensi puluhan ribu pasukan telah mendekat hingga 10 km, maka mereka telah melewati pasukan Ukraina yang kuat di garis antara desa Memrik dan sungai Vovcha yang bergerak dari utara ke selatan kurang dari 5 km di timur Memrik. Sehingga secara tidak langsung, laporan ini telah membunyikan alarm karena Rusia terus menguasai wilayah pemukiman kecil di Donetsk. Tidak hanya itu, kejadian ini juga mengingatkan Ukraina bahwa gugurnya sebagian dari 4 Brigade Angkatan Darat Ukraina di tengah serangan Kursk dapat menjadi bencana besar. Brigade Infantri Bermotor ke-59, Brigade Jager ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial 117, dan Brigade Garda Nasional 15 adalah kekuatan yang signifikan. Tetapi integritasnya bergantung pada Brigade Lintas Udara ke-25 yang mempertahankan desa atau Ukrainsk di sudut utara. Mengutip staf umum Ukraina di Kiev, posisi Ukraina di sekitar Pokrovsk disebut rapuh. Hanya ada sedikit pasukan yang tersisa sehingga kehilangan sebagian dari 4 Brigade di dalam wilayah tersebut dapat menjadi bencana bagi Ukraina. Kegagalan dalam mengalihkan perhatian Rusia Sebelumnya sempat dibahas mengenai asumsi serangan Ukraina di Kursk bertujuan untuk mengalihkan perhatian pasukan Rusia yang signifikan di Pokrovsk. Benar saja, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Alexander Sierski, mengakui setelahnya, yang sayangnya bersamaan dengan hasil tak sesuai ekspektasi yang dilaporkan. Salah satu tugas operasi ofensif ke arah Kursk adalah untuk mengalihkan perhatian pasukan musuh yang signifikan dari daerah lain, terutama dari Pokrovsk dan Kurakhovo, katanya dalam konferensi pers yang disiarkan langsung oleh saluran Parlemen Ukraina, Rada TV. Masih dalam kesempatan yang sama, ia sekaligus mengakui kegagalan dalam rencana tersebut dan terus memfokuskan upaya utama pada Pokrovsk sebagai kelanjutannya. Sierski pun melaporkan perkembangan situasi dan menggambarkan keadaan cukup sulit di area itu, khususnya bagi militer Ukraina. Walau begitu, komando untuk menstabilkan situasi terus dilakukan sejauh ini. Sejalan dengan itu, anggota Verhovna Rada, Alexei Goncarenko, mengatakan bahwa situasi bagi tentara Ukraina di dekat Krasnoarmesk hampir menjadi bencana. Menyampaikan beberapa jam sebelum penyampaian Sierski, anggota yang masuk dalam daftar hitam sebagai teroris dan ekstremis di Rusia, itu menyatakan dengan marah bahwa ia tidak mengerti apa rencana Panglima Sierski. Jika ada yang patut disalahkan dalam kemunduran Ukraina di medan perang, maka sudah pasti orangnya harus Zelenski. Setidaknya, demikianlah logika militer dan orang-orang yang berada dalam lingkaran otoritas negara saat ini. Presiden Ukraina itu tidak hanya disalahkan oleh pasukan sendiri, tapi juga anggota parlemen, bahkan oleh para ahli. Berdasarkan laporan Financial Times yang mengutip militer dan para ahli, serangkaian kritik terhadap Zelenski hadir karena ia dianggap membiarkan pasukan Rusia maju dengan cepat di Donbass. Sebagai catatan, kritik serupa juga berlaku bagi kegagalan di Kursk. Sebelumnya, serangan Kiev ke Kursk berhasil membuat Rusia kewalahan. Sampai akhirnya, garis depan Ukraina berhasil ditembus oleh pasukan Rusia dan kini telah mendekati kota Pokrovsk. Terletak di sebelah barat Donetsk, Pokrovsk merupakan salah satu persimpangan kereta api dan jalan raya utama di wilayah tersebut. Frontelligence Insight, sebuah kelompok analisis Ukraina yang dikutip oleh RT, mengatakan jatuhnya kota itu akan menjadi pukulan telak bagi logistik militer Ukraina. Sementara itu, seorang analis militer di kelompok Information Resistance yang berpusat di Kiev, Alexander Kovalenko, menggambarkan situasi terkini di tepi Pokrovsk sebagai kegagalan pertahanan total bagi militer Ukraina. Pakar militer lainnya, termasuk mereka yang berada dalam kelompok Deep State, juga menggambarkan situasi di garis depan sebagai kekacauan total. Keretakan Ukraina mulai terlihat. Sementara, banyak pihak menyalahkan Zelensky, sang presiden di sisi lain sibuk memangkas orang-orang di dalam pemerintahan yang dianggapnya tidak becus. Pada bulan Agustus, Zelensky memecat kepala Angkatan Udara Ukraina setelah kecelakaan F-16. BBC melaporkan pemecatan legend Mikola Oleschuk terjadi di tengah perdebatan mengenai penghancuran salah satu jet tempur F-16 baru yang berharga milik negara. Kemudian pada 3 September, Kiev Independent melaporkan pemberhentian wakil kepala kantor kepresidenan Ukraina, Rostislav Shurma. Di mana pemecatan Shurma dilakukan menjelang perombakan yang lebih luas setelah 5 menteri Ukraina dan kepala dana properti negara Ukraina, SPFU telah mengajukan pengunduran diri lebih dulu sehari sebelumnya. Tidak hanya sampai di situ, besoknya pada Rabu 4 September, Menteri Luar Negeri Dimitro Kuleba juga mengajukan pengunduran dirinya. Pengunduran diri dan pengangkatan lebih banyak diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari mendatang. Zelensky mengumumkan dalam pidato malamnya bahwa lembaga-lembaga Ukraina harus dibentuk musim gugur ini. Sehingga Ukraina mencapai semua hasil yang kita butuhkan, katanya menegaskan. Kita mungkin tidak benar-benar tahu siapa yang benar dan salah di sini. Namun, dinamika yang terjadi di internal Ukraina membuktikan bahwa keretakan benar-benar mulai terlihat. Ukraina patut mendapat pujian karena agresifitasnya di medan tempur. Namun, siapa sangka bahwa kerugian tak kalah besar harus mereka tanggung setelahnya. Menurut angka terbaru dari Kementerian Pertahanan Rusia, serangan Kiev telah menyebabkan Ukraina kehilangan lebih dari 7.800 personil 75 tank dan lebih dari 500 kendaraan lapis baja. Melihat dari sudut pandang pasukan, mereka pun pada dasarnya telah berbagi rasa frustrasi dengan Presiden Zelensky dan para komandannya. Melalui keterangan yang dikutip Financial Times, seorang prajurit mengatakan bahwa dirinya belum pernah melihat sebagaimana apa yang ia alami dan bahwa semuanya hancur begitu cepat. Jenya, yang bertugas di Brigad Mekanik ke-93 Ukraina dan bertempur dalam pertempuran selama 10 bulan untuk merebut Artemovsk tahun lalu, memperingatkan bahwa Pokrovsk akan jatuh jauh lebih cepat daripada Bakhmut. Faktanya, apa yang dialami Ukraina saat ini mengingatkan kita ketika Jenderal Sir Richard Barons memperingatkan tentang risiko serius. Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengatakan bahwa Ukraina pasti akan menerima tanggapan yang pantas atas serangan di wilayah Kursk. Sekalian, ia menegaskan bahwa semua tujuan yang telah ditetapkan Rusia untuk dirinya sendiri akan tercapai. Melihat untung rugi yang dilaporkan dari kedua pihak, menurut kalian, akankah perang akan berakhir dengan Rusia keluar sebagai pemenang? di wilayah Kursk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.